Halo bapak-bapak dan juga Tribuner semuanya ada di rumah apa kabarnya selamat datang kembali di Persib update bersama saya Rina Smati dan tentunya serius Ramadan yang akan menemani kamu dengan beberapa informasi ter-update tentang Persib Bandung untuk hari ini saksikan selengkapnya Tribuner berita duka datang dari keluarga besar Persib Bandung yang akan diinformasikan oleh Rina silahkan Rina jadi kemarin Inalehiwa Inalehirojiun ada salah satu legenda Persib Bandung yang berpulang ke Rahmatullah yaitu Kanchastonif ya legenda Persib Bandung tahun 1970-an beliau adalah mantan pemain Persib Bandung eras 1970 yang kemarin dikabarkan meninggal dunia pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kabar tersebut dibagikan melalui unggahan Twitter Persib Bandung yang juga telah dikonfirmasi oleh salah satu juga legenda Persib Bandung Asep Sumantri yang mengatakan beliau juga meninggal pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bagi yang belum tahu pasti udah pada tahu sudah Kanchastonif ini merupakan dulu dikenal sebagai baik tangguh selain bermain untuk Persib Bandung di era 70-an dia juga bergabung bersama tim nasi Indonesia nah selain itu karirnya bersama Persib Bandung itu berakhir berakhir maksud saya di ketika ia mampu menghantarkan Persib Bandung ke final kompetisi perserikatan tahun 1983 kalau itu Persib Bandung berhadapan dengan PSMS Medan di Stadion Utama Senayan Jakarta atau yang sekarang dikenal sebagai Stadion Utama Guara Bung Karno pada 10 November 1983 nah selain juga sebagai pemain Kanchastonif juga sempat menjadi pelatih utama Persib Bandung Junior atau U17 dan ia pernah mempersembahkan Piala Soratin untuk pertama kalinya pada tahun 2003 ia juga sempat masuk menjadi asisten pelatih di klub senior di tahun 2014 ada yang menarik nih ketika beliau melatih tim junior ya saat itu dia begitu sangat memberikan kepercayaan kepada salah satu bintang Persib Bandung sekarang itu Ateb ya yang sekarang udah jadi legenda juga dan ternyata kepercayaannya itu bener-bener tepat karena Ateb juga yang menjadi kapten di Persib Bandung ketika Persib Bandung menjuarai LSI 2014 jadi beliau punya visi yang baik sebenarnya terhadap para pemain kayak gitu dan uniknya lagi nih kalau misalnya para Boboto pasti udah tahu bahwa nama beliau ini saking melegendanya nih ada di lirik lagu Pasben yang berjudul Aing Pendukung Persib ya gimana tuh lagunya atau nggak? daripada baik kedua atau pertama gitu di Aing Pendukung Persib Kubella Sampai Mati dari zaman encastonif sampai zaman akhir nanti jadi beliau emang satu legenda dan sekarang sudah berpulang karena Matulo di usianya yang ke-71 tahun menjelang 72 tahun beliau lahir 5 Mei jadi semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Meku Esa dan juga diampuni segala dosa-dosanya selama di dunia dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan ya Allah Amin Nah Boboto kita beralih ya kita udah mulai masuk musim baru berarti ke main baru udah mulai ada santr-santr ya terdengar apalagi kemarin kita udah melepaskan secara resmi Imadewi Rawan yang gantung sepatu saat melawan Persikabok kemarin nah kira-kira siapa sih Kak Riswan yang akan menggantikan Imadewi Rawan? ini dia ini pasti jadi pertanyaan terbesarnya dari para Boboto dan juga tribunis di rumah ya yang tentunya ini siapa nih sebetulnya yang akan menggantikan Imadewi Rawan di Persib Bandung selanjutnya nah ternyata ini rumor tersebut juga sempat merebak juga ya di media sosialnya di Persib Instagramnya juga di Twitternya dan di berbagai macam portal yang mengabarkan tentang sepak bola bahwa ini kabarnya ya di tengah keputusan bahwa Mada Irawan meninggalkan Persib Bandung pada saat bertanding pelawan Persikabok betul ya kemarin ya nah ternyata ini ada kabar yang mengatakan bahwa ini akan digantikan oleh salah satu pemain muda yaitu Muhammad Ridho ya ini merupakan keeper yang kini membela Bali United kayak gitu ya tapi kan memang sebenarnya meskipun tidak ada misalnya ya ini misalnya tidak ada pengganti dari Imadewi Rawan karena kan memang sudah ada banyak pemain seperti Tejepaku Alam juga kan ya terus ada juga Fitrul, ada Rekir Hayu, ada Satrio Azhar dan juga Mario Londok ya tapi memang kembali lagi kepada kebutuhan pelatih juga bahwa kalau misalkan memang ada yang baru ya kenapa tidak mungkin ya nah ternyata juga hal ini pun diperkuat ya dengan adanya berita-berita di luar sana yang mengatakan bahwa Ridho ini juga pernah berkostum Pernu FC dan Madura United dan dikabarkan pula ya akan merapat bukan cuma diproyeksikan di Persib Bandung tapi pasti akan di apa ya istilahnya itu akan diberikan leluasa juga gitu ya di Persib Bandung akan bermain seperti apa nantinya karena dia pernah berseragam di klub-klub besar lain gitu ya betul, betul sekali kayak gitu dan tentunya juga isunya tersebut ini ada satu keeper juga di Persib Bandung yang katanya akan meninggalkan juga Persib Bandung tapi ini kita belum tahu siapa tuh siapa tuh nah ini tanda-tanda besar juga ini siapakah nih yang akan tentunya apa ya menjadi orang kedua mungkin ya yang mengikuti jejak dari Imade Wirawan tapi ini kita doakan sih mudah-mudahan tidak ada keeper kembalilah ya iya kemarin kalau Reki masih main Fitru juga terus mungkin kalau Imade udah gak ada Teja masih main yang Satrio Azhar dipanggil Ternas terus siapa tadi Mario? nah ini Mario Fabio Londok ini sebabnya menjadi pertanyaan besar ya kemana ya kemarin kemarin sih kabar terakhir ya dari Persib Bandungnya sih katanya cuti dan tribuner tentunya juga kita nantikan kembali informasi terupdate juga ya tentang keeper keparti Persib Bandung menurutnya juga gak ada yang out lah ya siapa yang masuk siapa yang keluar dan juga dari Luizinho Paso seperti apa ya nanti tangkapan kita nantikan tribuners tentunya dengan merebaknya rumor-rumor tentang siapa kan yang akan para pemain ini dari klub-klub lain yang akan bergabung di Persib Bandung ini mulai merebak juga ya di beberapa media sosial mau itu Instagram, juga Twitter mengenai salah satu portal yang mengatakan bahwa ada beberapa pemain nih yang dikabarkan akan masuk ke Persib Bandung nah ada siapa aja nih kira-kira kita ini rangkum ya dari berbagai cuitan-cuitan dan juga komen-komen para pecinta sepak bola tanah air ya yang satunya ada dari Instagramnya at rubol22 ya yang berkatakan ada beberapa pemain yang katanya bisa menjadi opsi untuk Persib Bandung di musim depan yang pertama siapa itu? ini ada background Nusantara FC yaitu Edo Febriansyah yang juga namanya dikaitkan dengan Persib Bandung nah pemain berusia 25 tahun tersebut adalah salah satu back andalannya Rans Nusantara FC ya dan dia menjadi andalan selain itu juga selama ini dia yang kerap mengotak-kantik atau mengobrak-kabrik pertahanan lawannya ketika bertanding nah selain itu selain ada Edo Febriansyah ada juga pemain Bayangkara FC sesama back juga itu ada Iputu Gede yang berstatus saat ini yang status kontraknya saat ini itu katanya akan berakhir di musim ini jadi kalau misalnya Iputu Gede tidak memperpanjang kontraknya katanya kemungkinan besar bisa bergabung bersama Persib Bandung itu dia ternyata ini juga masih ada juga yang ketiga nih tribuners ya salah satunya adalah Sepian David Maulana ini merupakan salah satu pemain dari winger PSIS Semarang yang ternyata ini sering dikaitkan setiap tahun ketika menjelang atau berakhirnya salah satu berakhirnya apa ya musim kompetisi ya betul yang selalu dikaitkan dengan rumor dirinya akan dipindahkan ke Persib Bandung selalu ya selalu nah betul nah tentunya juga ini satu diantaranya pada saat sekarang ini terkait bursa transfer putaran kedua Liga 1 2022-2023 yang mana ini mulai seantar terdengar bahwa dirinya akan menjadi salah satu pemain dari Persib Bandung ya nah namun kabar terkini pun juga menyebutkan bahwa Persib Bandung yang justru bisa dikatakan sudah adil mungkin ya dengan dirinya yang tentunya juga ini Sepian David Maulana merupakan mantan asuh Louis Mia oh oke nah yang dulu di timnas Indonesia jadi mungkin ada keterkaitan juga dengan melihat performa dia dulu mungkin ya jadi Louis Mia juga mikir bahwa ah ini kayaknya bagus nih anak gitu kan mungkin ya nah kalau misalnya menurut Boboto nih siapa ya kira-kira pemain-pemain yang akan merapat ke Persib Bandung di musim depan atau mungkin Boboto juga udah mulai memperkirakan pemain-pemain yang sekiranya bakal hanggang ya atau khaturnuhun dari Persib Bandung di musim depan dan kalau kalian punya pendapat boleh banget tulis di kolom komentar ya pokoknya sekaligit ya doakan pembuhan juga nanti busa transfernya lancar ya dan kita mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas untuk nanti di pertandingan kita bisa juara ya musim depan Tribuners itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di TribunJabar.id, TribunCribun.com dan juga TribunPriangan.com nah jangan lupa juga untuk kamu like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di TribunJabar.id kalau gitu saya Rena Sukmotif dan saya Risa Ramadan pamit undur diri di Persib Update untuk hari ini sampai jumpa di Persib Update berikutnya bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung bye-bye Persib Bandung Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa